Selamat malam teman-teman semuanya di jaringan Apotek PHS. Ini sebenarnya kelas khusus tadinya dirancang untuk mereka yang mengambil paket bisnis. Tapi jujur, ketika melihat jumlahnya menurut saya kurang. Untuk kita, saya dan Pak Joss menyediakan waktu di mana waktu kita juga sebenarnya sangat terbatas. Dibandingkan dengan kesibukan-kesibukan yang lain apabila kelasnya hanya untuk yang ambil paket bisnis, jumlahnya terlalu sedikit. Akhirnya saya buka untuk semuanya yang terlibat di dalam jaringan Apotek PHS. Bahkan saya rekam, lalu di-upload, jadi publik. Siapa tahu mereka justru mendapat insight. Baik menjalankan Apotek PHS ataupun tidak. Menurut saya, kita tidak pernah miskin dengan menolong orang lain. Kita tidak pernah menjadi bodoh dengan berbagi tips. Bahkan ketika tips itu pun diambil sama saingan misalnya secara bisnis. Kalau saya hidup ini sebenarnya tidak ada saingan. Bisnis ada saingan. Tapi kan hidup ini bukan cuma bisnis. Jadi kalau misalnya, Pak nanti ini kalau di-upload di Youtube, bukan tidak di-private lagi. Nanti kalau saingan kita. Kalau saya sih ngambil filosofinya orang dagang, terutama dagang makanan. Kalau di Medan itu jalan Semarang. Kalau di Batam, waduh banyak deh. Singapura apalagi. Itu satu kawasan dibuka rame-rame sama pedagang di situ. Tidak saingan. Saya makan di sini, tidak boleh ambil makanan sebelahnya. Kalau sendirian malah di komplek terus buka sendirian. Sepi. Jadi mereka itu punya konsep, pedagang lain itu bukan saingan. Kalau orang sendirian jual suplemen, kok malah aneh. Tapi ketika banyak yang jual, orang malah sadar sehat. Dan ternyata ini bukan satu-satunya. Yang lain juga, rumah sakit lain juga. Perusahaan lain juga, berarti benar nih. Salmon peptide, itu bagus. Oh, Omega T itu bagus. Dokter ini bilang, dokter itu bilang. Makin banyak yang bilang, makin banyak yang jual. Orang makin sadar, nanti enggak masalah mereka beli ke saya apa enggak. Itu kan kalau saya itu percaya, berkat itu Tuhan yang ngatur. Berkat itu Tuhan yang ngatur. Bagian kita ya edukasi, endorse, maka termasuk juga pelajaran entrepreneurship ini. Kita berikan untuk jaringan PAS, ataupun yang lain. Melihat dan diberkati, silahkan. Dan ini sudah sesi yang ke, lupa saya. Tidak tahu. Tinggal dua lagi, Pak. Dari total... Lapan. Total lapan. Ini ke-enam ya. Betul. Ini ke-enam. Saya enggak nyatet, lupa. Betul. Delapan sesi, tinggal dua lagi, Pak. Sudah ke-enam ini. Ini sudah yang ke-enam ya. Oke. Dan saya langsung berikan ke Pak Jos. Jadi ini sesi yang ke-enam. Tidaknya Pak Jos yang mengisi. Silahkan Pak Jos. Langsung. Baik. Selamat malam Pak Jarod dan kawan-kawan semua. Salam sehat luar biasa selalu. Jadi kalau kita setiap hari, kemarin-kemarin kita belajar juga pola hidup sehat. Nah, hari ini kita bagaimana sehat secara finansial. Kan sehat holistik, kata Pak Jarod. Dia sehat fisiknya, sehat pikirannya, sehat mentalnya, sehat keuangannya juga. Nah, kalau kita bicara entrepreneurship adalah bicara masalah bisnis dan apa yang ke depan. Apa yang bisa kita kerjakan dan kita bisa bantu lebih banyak orang untuk bisa juga berhasil ya di dalam sebuah bisnis. Nah, kalau kita bicara khususnya spesifik di dalam bisnis jaringan apotek PHS ya. Dan ini memang keluarga apotek PHS semua ya. Selamat datang semua. Teman-teman bergabung di dalam apotek PHS. Ada saya lihat di sini ada Bu Forita, ada Bu Grace, ada beberapa ya teman-teman dari luar kota. Semua ini secara nasional nih Pak Jarod ya. Ini jaringan apotek PHS sudah senasional nih Bapak Ibu, senusantara. Wah, luar biasa. Selamat datang semua. Dan kita dalam satu naungan yaitu KK Indonesia, kita berkolaborasi apotek PHS dengan KKI. Dan hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana pentingnya membangun sebuah jaringan di dalam sebuah tim di dalam bisnis jaringan. Karena KK Indonesia adalah sebuah bisnis direct selling yang menggunakan sistem network. Nah, karena memang zaman sekarang Bapak Ibu, era sekarang, orang-orang terkaya di dunia adalah orang-orang yang membangun network. Betul ya Pak Jarod ya? Kalau zaman dulu itu yang punya pabrik besar, pabriknya banyak, yang punya tanahnya banyak. Betul, itu orang-orang kaya tuh yang punya tuan tanah banyak tuh, punya pabrik banyak. Tapi kalau sekarang yang punya network banyak. Betul ya Pak Jarod ya? Era networking, orang-orang terkaya di dunia, nomor 1 sampai 10, itu semua mempunyai jaringan Bapak Ibu. Contoh kita bicara Bill Gates aja. Bill Gates itu orang, kalau nggak nomor 1, nomor 2 deh sama Elon Musk itu, gantian itu. Itu dia punya jaringan pemakai Microsoft. Hari ini kita lagi pakai laptop, ini Windows. Jaringannya dalam pengguna Windows. Windows ya Microsoft. Microsoft pemiliknya Bill Gates, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara mengenai jaringan, orang terkaya di dunia, 10 orang terkaya di dunia adalah semua pemilik jaringan. Facebook nomor 6, Mark Zuckerberg, itu juga mempunyai jaringan yang sangat besar. Pengguna Facebook berapa miliar, Bapak Ibu? Hampir 2 miliar. Sekarang mengakuisisi metagroup-nya, mengakuisisi WhatsApp, Instagram. Apalagi Bapak Ibu, itu semua sudah jaringan pemakai. Jadi kita bicara sekarang bisnis jaringan. Dan dalam bisnis jaringan kita harus membentuk tim. Karena kalau kita nggak membentuk tim, sedangkan kita membangun jaringan, ini nggak pas. Jadi lebih pas-nya adalah kita harus membangun tim, mencari tim inti, yang tadi kita putarkan video dari founder kita, itu adalah founder KK Indonesia, Pak Jarot. Yang tadi berbicara itu, Datuk Dr. Andrew Ho. Nanti kalau ke Bangkok, bisa ketemu ya Pak Jarot ya. Nanti saya ketemukan dengan beliau. Jadi saya ketemu beliau itu 24 tahun yang lalu. Jadi bersama beliau, bahasanya seperti itu. Jadi kata-katanya ya kata-kata Melayu, Indonesia-nya Indonesia Melayu begitu. Jadi ya mudah-mudahan masa tadi bisa dia mengerti ya. Itu founder KK Indonesia, dan beliau itu luar biasa banget ya. Dalam manajemen skill-nya, dalam leadership-nya ya. Kemudian untuk pengalamannya di dalam industri direct selling, itu setengah hidupnya. Beliau usia, kelahiran 62, Pak. Ya, 1962. Pak Jarot 63 ya. Saya 65. Jadi beliau ini juga sama 60-an gitu lah. Lahir tahun 62, dan setengah usianya adalah di bisnis direct selling, Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang usianya sudah 61 tahun, ya 30 tahunnya adalah di dalam industri direct selling. Karena beliau sudah mulai menjadi seorang distributor di Malaysia, itu distributor perusahaan network marketing itu direct selling adalah di usiaan hampir 30-20 selepas beliau lulus dari sekolah, ataupun dari pendidikan sarjana ekonominya, ya, umur 20-an waktu itu. Pernah jadi wartawan, ya, dan juga sambil menjalankan juga bekerja di perusahaan direct selling. Nah, jadi Bapak Ibu, yang hari ini kita akan bahas adalah membangun tim, ya. Pentingnya membangun tim dalam bisnis jaringan. Oke. Baik, saya akan masuk ke dalam slide saya. Bapak Ibu, ada beberapa slide yang akan saya bagikan. Sudah nampak ya, Pak? Oke. Building a dream team. Ya, membangun sebuah tim impian, kunci sukses dalam bisnis jaringan. Oke. Kita akan mulai. Nah, kalau kita bicara mengenai kategori member KKI atau jaringan apotek PHS, ini ada tiga kategori. Pertama adalah pemakai produk. Nah, orang-orang yang memang hanya mau menikmati manfaat produk-produk KK yang berkualitas. Ya, bisa, ini sudah jadi member, tapi dia hanya untuk memakai produk, bukan konsumen ya, sudah daftar member, beli paket reseller, tapi tidak mengembangkan bisnis hanya untuk memakai produk. Banyak yang seperti ini. Mungkin 75%. Kalau dalam jaringan saya, 75% kita adalah pemakai-pemakai produk, memenikmati manfaat produk-produk KK yang berkualitas. Saya sendiri dan istri saya juga awalnya adalah pemakai produk. Dan saya yakin juga teman-teman semua juga awal dengan pemakai produk. Kemudian, kategori kedua adalah penjual. Nah, kita mulai berjualan. Karena apa? Karena yang kita pakai, banyak manfaatnya, dan pasti teman-teman juga membutuhkan. Nah, kita mulai bercerita. Mulai bercerita ke teman-teman kita, dan mereka tertarik untuk juga mencoba memakai. Dan akhirnya kita mulai menjual. Dan kita menikmati aktif income dari hasil penjualan kita. Yaitu keuntungan 10%, komisinya ada, dari KKDID kita kalau kita menjual melalui web kita, ataupun langsung menjual juga kita ada potongan 10% kan, kalau kita beli ke kantor. Atau bisa lebih, kalau kita belinya paket hemat, dan kita jualnya harga satuan. Maka kita bisa dapat 30% sampai 40% dari omset kita, Bapak Ibl. Tetapi itu kita yang jual sendirian. Nah, satu lagi kategorinya adalah membangun jaringan. Membangun jaringan, dan omset penjualan itu datang dari mana? Dari penjualan pribadi, dan juga dari jaringan kita yang memang memakai produk, ataupun mereka menjual lagi. Jadi itu semua dalam grup kita. Bisa apa yang kita nikmati? Ada dua income, Bapak Ibu. Yaitu aktif dan pasif income. Aktif income dari hasil kita sendiri, kalau pasif income adalah kita dapatkan dari selisih, ataupun dari bonus yang kita dapatkan dari jaringan kita. Nah, ultimate goals-nya, ataupun tujuan kita kalau untuk membangun jaringan ini adalah bisa financial and time freedom. Bahkan saya bilang location freedom. Jadi bukan hanya financial freedom, bisa bebas keuangan, bisa bebas waktu, dan bebas kemana-mana tempatnya juga, Bapak Ibu. Nah, artinya di mana saja kita bisa membangun bisnis kita, dan kita bisa menikmati sambil jalan-jalan, bisa tetap bisnis berjalan. Ini adalah ultimate goals dalam membangun sebuah bisnis jaringan, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita bicara KKI, ini produk-produknya untuk kesehatan semua. Apalagi Bapak Ibu di dalam jaringan apotek PHS, ataupun pola hidup sehat yang Pak Jarot bangun, founder-nya PHS. Nah, jadi kita bicara mengenai kesehatan. Sudah bebas waktu, bebas keuangan, juga bebas masalah kesehatan. Wah, Bapak Ibu cukuplah kalau punya tiga itu. Punya waktu, punya uang, punya kesehatan. Sudah, mau apapun yang kita jalankan, kita bisa nikmati hidup yang Tuhan berikan, dan kita bisa bermanfaat buat banyak orang dengan memiliki tiga itu. Bukan hanya diri kita, Bapak Ibu. Kita bisa jadi manfaat untuk banyak orang dengan memiliki ketiga itu. Bapak Ibu mau kategori yang mana? Apakah mau say saja, mau pemakai saja, boleh. Mau berubah menjadi seorang penjual, otomatis akan mendapatkan hasil. Dan bisa menjadi bonusnya, bisa untuk beli lagi produk, bisa pakai gratis, Bapak Ibu. Ataupun Anda mau dapat lebih besar lagi, ya membangun jaringan. Kalau membangun jaringan, kita harus mulai membangun tim, Bapak Ibu. Oke, kenapa kita perlu membangun tim di dalam sebuah bisnis jaringan? Pertama, supaya hasil bisa lebih stabil, Bapak Ibu. Kalau kita bicara kita sendirian, untuk menghasilkan 100%, kita harus kerja 100%. Betul, Bapak Ibu, kalau kita sendirian. Tapi kalau kita punya tim, untuk mencapai 100%, kalau masing-masing tim mengerjakan, kita punya 100 orang, masing-masing menjalankan 1%. Jadikan 100% juga, Bapak Ibu. Kalau kita punya tim 100 orang, masing-masing menghasilkan 1%, maka 100 x 1% adalah 100% juga. Mana lebih enak, Bapak Ibu? Oh iya, enakan yang itu, tapi kan harus membangun tim. Ya betul, Bapak Ibu. Maka itulah prosesnya. Kalau kita kerja 100%, sendiri kita fight, kalau kita hanya turun 50%, maka hasil akan turun 50%, Bapak Ibu. Kalau kita kerja 70%, maka hasil akan 70%. Tapi kalau sama tim beda, Bapak Ibu. Kalau kita punya 100 orang, yang masing-masing mengerjakan 1%. Kalau mereka hanya 2 orang yang enggak, atau 10 orang saja, masih 90%, Bapak Ibu. Kalau ada 10 orang saja yang tidak berjalan, artinya bisa masih ada 90 orang yang menghasilkan 90%, betul, Bapak Ibu? Nah itulah kenapa kita perlu membangun sebuah tim, supaya hasil bisa lebih stabil, bahkan bertahap akan meningkat, Bapak Ibu. Kemudian kita bisa sama-sama mencapai goals bersama. Tadi yang disebutkan oleh founder KK Indonesia atau Dr. Andrew Ho, kita punya visi, kita punya tujuan yang sama, ultimate goals yang sama. Apa, Bapak Ibu? Yaitu bisa bebas waktu, bebas keuangan, bebas kesehatan. Nah inilah yang kita inginkan di dalam apotek PHS nih Bapak Ibu. Saya dengan Pak Jarot ya, inginnya Bapak Ibu bisa selalu sehat. Betul ya Pak Jarot ya? Bebas masalah kesehatan, bebas masalah keuangan, bebas masalah waktu juga Bapak Ibu. Mau kemana saja bisa kita jalankan Bapak Ibu ya. Waktunya ada, uangnya ada, dan kesehatannya ada. Nah itulah tujuan bersama kita Bapak Ibu. Kenapa saya di sini 24 tahun masih menjalankan KK secara semangat? Karena saya ingin bantu lebih banyak orang untuk bisa mencapai goals yang sudah kita dapatkan Bapak Ibu. Saya dan istri saya, pasangan saya sudah mendapatkan goals ini, tapi saya ingin bantu tim saya untuk bisa juga mencapai goals kita bersama. Oke, kemudian ini lah, time freedom, passive income. Bapak Ibu kalau kita bicara kenapa bisa financial freedom? Karena punya passive income yang masif, yang bisa meng-cover kita punya semua kebutuhan, bahkan kita bisa lakukan investasi lagi. Jadi kalau kita bicara di kwadran bisnis, menurut cash flow kwadran, itu kita ada di kwadran kanan Bapak Ibu, yaitu sebagai seorang pembangun bisnis, bisnis owner, dan juga seorang investor Bapak Ibu. Kalau sudah punya passive income. Nah, di bisnis KK Indonesia, ini sangat bisa untuk kita bisa menjalankan, mendapatkan passive income yang masif, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat contoh hasil membangun tim. Tadi sudah kita tahu ya, kenapa kita harus bangun tim. Contoh hasil membangun tim. Part satu, kita dengan program dari KK, kita bisa membangun tim untuk bisa sama-sama mencapai travel reward. Nah, happy-happy bersama Bapak Ibu. Jalan-jalan itu kan terapi. Betul ya? Kalau Bapak Ibu lagi sakit ini sakit itu, eh diajak jalan-jalan langsung hormon-hormonnya, endorfinnya muncul, sakitnya hilang semua Bapak Ibu. Karena jalan-jalan itu adalah sebuah terapi. Makanya KK selalu menyediakan travel reward. Dan kalau kita pergi bersama ya, karena kita punya tim dan kita pergi bersama, bukan pergi sendirian. Beda itu Bapak Ibu. Kemudian pencapaian kenaikan peringkat dengan adanya tim juga akan semua grow. Tim kita akan ada yang mencapai manager, ada yang mencapai director. Nah, ini selamat ya. Pak Jarod juga sudah mulai membangun timnya. Ada 5 orang qualified 21% dalam tim apotek PHS. Dan Pak Jarod juga naik peringkat juga sebagai seorang pra-emeral sa-director. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Jarod dan teman-teman semua yang qualified 21%. Yaitu ada Ibu Forita, ada Pak Anto, Bambang, Ibu Tuti di Bogor. Kemudian ada Pak Joko. Kemudian ada Levina. 5 orang ini. Saya sampai hafal Pak Jarod. 5 tim Bapak ini saya hafal semua nama-namanya malah. Karena saya ingin semuanya, bahkan di sini teman-teman yang hadir bisa merasakan apa yang sudah dicapai oleh teman-teman kita. Yang 5 orang ini dan otomatis 5 ini akan naik membantu. Pak Jarod juga bisa naik peringkat juga. Sama-sama tim ini bergerak naik. Grow together. Ini kelebihannya di bisnis jaringan Kiki Indonesia adalah kita sama-sama bisa grow. Makanya slogannya adalah go together and grow forever, Bapak-Ibu. Kemudian pencapaian kenaikan bonus tentunya. Kalau peringkatnya naik, otomatis bonusnya ataupun income-nya akan meningkat. Bapak-Ibu kalau lihat di aplikasi kakak bisnis, kan ada menu bonus tuh. Silahkan diklik. Kalau angkanya seperti begini, Bapak-Ibu, bagus nggak nih? Kalau grafiknya seperti ini Pak Jarod ya? Bagus ya Pak Jarod ya? Kalau begini Pak Jarod ya? Nah, ini namanya grow ya. Ini kan di aplikasi kakak bisnis kan sudah bisa dilihat tiga bulan kebelakang. Nah, Bapak-Ibu cobalah nanti akan melihat perkembangannya seperti ini ya. Dan ini sangat baik kalau kita bisa sama-sama mencapai kenaikan bonus dengan hasil membangun tim ini Bapak-Ibu. Nah, kalau kita lihat ya membangun tim, ini saya teringat dengan pasangan saya sendiri. Nah, ini yang disebelahnya Pak Jarod ini saya dan ini sebelahnya Ibu Lee Cui Ping. Nah, kalau kita bicara Ibu Lee Cui Ping, 24 tahun yang lalu, beliau ini seorang ibu rumah tangga biasa. Temen aja bisa dihitung jari, Bapak-Ibu. Temen, karena beliau ini kenapa? Cuma hitungan jari, karena beliau lahir di Hong Kong. Besar di Hong Kong. Jadi, datang ke Indonesia, itu di usia remaja. Langsung sekolah ya, juga ikut. Sekolahnya juga harus ikut inilah ya, turun kelas dulu, lalu sampai naik lagi, dan sampai juga ini perkembangannya nggak banyak temennya Bapak-Ibu. Karena dari segi bahasa, keterbatasan bahasa, keluarga banyak di Hong Kong semuanya. Di Indonesia nggak ada siapa-siapa, cuma temen sekolah, beberapa orang. Dan itu juga terkendala bahasa. Jadi, sedikit temennya juga hitungan jari tangan aja, Bapak-Ibu. Tapi sekarang ini bisa mencapai seorang Royal Crown Subdirector di KK Indonesia. Perkembangan mencapai seorang CSD, Crown Subdirector. Kenapa, Bapak-Ibu? Karena membangun tim. Bersama-sama membangun tim. Jadi, kalau kita lihat, gudang alasan ini, Ibu, bully sweeping ini, sudah dari belum pernah bisnis, karena dari Hong Kong itu datang ke sini hanya membantu orang tuanya saja. Tidak menjalankan bisnis, hanya punya toko saja membantu orang tua. Lalu sekolah. Kemudian apa? Mengurus keluarga. Menikah dengan saya, mengurus anak dari kecil. Waktu juga terbatas. Apalagi bahasa terbatas. Teman terbatas. Bapak-Ibu kalau mau dijadikan gudang alasan, aduh saya mana mungkin jalankan bisnis karena saya sudah terbatas macam-macam tadi. Tetapi beliau ini bisa mencapai seorang peringkat tertinggi di KK Indonesia. Karena membangun tim. Ini yang saya langsung lihat sendiri nyata. Makanya akhirnya setelah 3 tahun beliau berjalan, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya, bergabung bersama istri saya untuk menjalankan bisnis KK Indonesia. Tadinya saya nggak percaya, Bapak-Ibu, kok bisnis KK Indonesia, bisnis direct selling, bisa luar biasa hasilnya. Ternyata luar biasa. Perkembangan dari kepribadiannya, perkembangan dirinya, pengembangan bonusnya, Bapak-Ibu, itu kayak tadi, naik kayak gitu. Wah, luar biasa saya bilang. Akhirnya bahkan bisa melebihi income saya sebagai seorang presiden direktur di perusahaan bahan-bahan bangunan waktu itu, Bapak-Ibu. Makanya saya memutuskan untuk resign dan saya terjun ke bisnis KK, saya banting setir menjadi seorang pengusaha dan memilih KK Indonesia untuk menjadi partner bisnis saya sampai hari ini. Dan seterusnya, Bapak-Ibu. Oke, inilah perjalanan kenapa seorang pemakai, tadinya hanya pakai produk dulu, Bapak-Ibu. Bu Cuping ini tadinya hanya ditawarin produk sama temannya aja 7 kali, Bapak-Ibu. 7 kali aja baru bisa closing, Bapak-Ibu. Bukan cuma sekali, Bapak-Ibu. Jadi Bu Cuping ini diajak masuk KK oleh temannya itu 7 kali prospek. Sekali nggak mau, 2 kali masih nggak mau. Mungkin berapa lama gitu, 7 kalinya itu ya? Ada berapa ya? 2 bulan. Nah, orangnya teman sekolah kebetulan nanyain lagi, nanti ketemu, berapa hari ketemu, nanyain lagi. 2 bulan prosesnya untuk masuk mau jadi KK. Karena Bu Cuping yang ragu-ragu, ikut bisnis KK, apa, memakai produk juga, belum tentu mau. Akhirnya, cobalah pakai produk dulu. Eh, ternyata pakai produk perawatan kulitnya yang tadinya berjerawat, kulit wajahnya, pakai produk skincare KK, kok sembuh. Bagus, tadinya setiap bulan saya harus nganter facial di satu salon. Setiap bulan saya harus nganter beliau ini untuk facial. Eh, tapi begitu pakai produk KK, skincare-nya, nggak usah facial lagi tuh, sudah bisa langsung kulitnya bersih. Bertahap, bertahap, makin bersih, makin bersih, bahkan sampai udah nggak usah facial lagi, Bapak-Ibu. Nah, ini adalah perubahan yang saya lihat dari pemakai produk. Kemudian, Anda ditawarkan untuk mengembangkan bisnisnya. Nggak mau lagi, Bapak-Ibu. Karena kan keterbatasan waktu tadi. Tapi diakinkan loh, oleh yang mengajak Bu Ciping ini. Kawan saya seorang pemilik salon juga. Nah, akhirnya, beliau ikut mau mencoba, dan akhirnya juga memutuskan untuk bisa sukses di bisnis ini. Udah komitmen. Pokoknya, kalau saya mau jalankan sesuatu, harus sampai berhasil. Nah, itulah komitmen dari beliau. Dan akhirnya, saya melihat dalam 3 tahun perkembangannya luar biasa, bahkan saya sendiri memutuskan untuk resign dan bergabung bersama beliau. Menjalankan bisnis IKEA Indonesia, Bapak-Ibu. Sampai hari ini. Dan kemarin ke Medan, bertemu Pak Jarot, dan sampai juga ikutan foto bersama, ikut terjun juga praktek, dan juga membantu pengembangan jaringan di Medan. Apotek PHS Medan. Bapak-Ibu, inilah tim. Jadi, tim di Medan sudah ada, tim di Jakarta sudah ada, tim di berbagai kota sudah ada, inilah yang sedang dibangun oleh Apotek PHS, dan juga kita mengajak kawan-kawan yang hadir di sini juga bisa sama-sama membangun tim. Bagaimana kita memilih anggota tim? Nah, ini Bapak-Ibu. Memilih anggota tim, tentunya kita harus ada metode FAS. Metode FAS itu, kalau kita kan dari pemakai, pemakai yang ada, ataupun tim kita yang begitu banyak member, misalnya membernya ada 100, mana yang harus kita pilih? Tentunya kita juga harus melihat ada beberapa cara yang kita mau jadikan member, ataupun kita mau jadikan tim, baik dari segi satu, finansial, kedua, antusiasmenya, kemudian supelnya, ketiga, teachable-nya, mau belajar nggak? Masalah finansial nggak terlalu masalah, Bapak-Ibu. Yang lebih penting adalah AST-nya itu, antusiasnya, mau majunya, mau bagaimana supelnya, bisa berkomunikasi, dan juga mau belajar. Ini yang paling penting. Di KK nggak terlalu banyak masalah untuk finansial, tetapi kita perlu antusiasnya, kita perlu supelnya, kita perlu untuk teachable-nya. Begitu Bapak-Ibu. Untuk kriteria memilih anggota tim. Jadi Bapak kalau punya tim yang banyak, cobalah pilih dengan metode seperti ini. Kemudian satu lagi, harus memiliki sikap. Karena attitude. Anggota tim itu bukan harus pinter. Nggak harus pinter, nggak harus jenius, nggak harus S3, nggak harus profesor, Bapak-Ibu, timnya, kriterianya. Tapi kita perlu orang yang sikapnya baik, dan mau 2N. Apa itu 2N? Mau nurut dan nyontek. Di sini boleh nyontek, Bapak-Ibu. Jadi kalau di sekolahan, nggak boleh nyontek. Kalau kita mau naik kelas, nyontek nanti nilainya 0. Tapi kalau di bisnis direct selling, di bisnis KK Indonesia, kita harus nyontek. Bapak-Ibu nyontek itu semangat Pak Jarod. Bagaimana beliau mengolah tim. Sering broadcast, sering ngasih pengajaran. Sama diduplikasi, Bapak-Ibu. Itu yang harus diduplikasi. Karena role kita di sini adalah tim. PHS adalah Pak Jarod. Dan Pak Jarod itu begitu sibuk. Bisnisnya banyak, Bapak-Ibu. Bukan hanya KKI ini saja. Banyak yang lain juga. Belum pelayanan gereja. Belum juga kerjaan yang lain. Holy kid-nya itu. Happy holy kid. Banyak bisnisnya. Tapi antusiasnya, semangatnya, berbaginya, itu yang harus kita nurut dan nyontek itu, Bapak-Ibu. Makanya saya bilang harus 2N. Nggak harus jenius, nggak harus orang pinter banget. Yang penting mau nurut dan mau nyontek. Boleh nyontek. 100% nyontek. Pak Jarod pasti ajarkan. Saya pasti ajarkan. Nggak ada yang disimpan-simpan. Betul nggak, Pak Jarod? Nggak ada yang, oh ini jadi saingan saya nanti. Tidak. Bapak-Ibu, justru kita tim. Bukan pesaing. Di bisnis KK tidak ada pesaingan, Bapak-Ibu. Kita justru ingin mengeju bersama. Tapi kalau di bisnis lain, itu bahaya, Bapak-Ibu. Kalau semua rahasia dikeluarkan, bisa menjadi saingan kita nanti. Kalau misalnya dia lepas daripada lalu di bisnis konvensional, itu sudah banyak, Bapak-Ibu. Saya punya teman sampai stres, Bapak-Ibu. Dia bangun beberapa orang yang dia bahkan dibiayai. Dari mulai disekolahin, dibiayai, diajarkan, ikut ke projek-projek dia. Eh, akhirnya dia resign. Buka sendiri, Bapak-Ibu, perusahaan lain yang bersaing dengan dia sendiri. Dia tahu semua suppliernya, dia tahu semua pelangganannya. Nah, itulah. Bahkan dia bisa kasih harga, bisa lebih murah. Wah, jadi kacau. Walau, dah. Itu orang didikannya dia, Bapak-Ibu. Nah, itulah bisnis konvensional yang sangat kejam. Tapi kalau di bisnis KK Indonesia, di bisnis akotik PHS ini, Bapak-Ibu nggak usah khawatir, karena kita bukan jadi saingan. Bapak-Ibu semakin maju, Bapak-Ibu bisa menjadi seorang manajer, Bapak-Ibu bisa menjadi seorang director. Itu kita sangat gembira, Bapak-Ibu. Pak Jarod dan saya pasti sangat gembira untuk melihat tim ini berkembang. Semua tim bisa mendapat hasil yang lebih luar biasa, itu kita harapkannya. Nggak ada yang kita tutup-tutupi. 100% pasti akan diberikan. Bahkan kalau bisa 101%, Bapak-Ibu. Tambahin lagi 1%-nya dari mana? Nah, jadi kita full memberikan. Jadi yang penting Bapak-Ibu mau nurut dan nyontek. Inilah kriterinya, cuma simple aja. Antusias, super, teachable, dan juga mau nurut dan nyontek. Kemudian bagaimana kita sudah ada tim, kita harus latih dan kita harus kembangkan, Bapak-Ibu. Kalau kita masuk sudah mempunyai tim, ayo kita mulai masuk kepada kurikulum sistem KIS. Nah, nanti kita mungkin akan adakan nanti setelah, kapan kita akan rencanakan dengan Pak Jarot ya, ataupun Bapak-Ibu bisa nonton video-video yang sudah ada, yang saya sudah buat di YouTube channel Yes Bandung, itu untuk kurikulum sistem KIS, sudah ada di situ. Silahkan Bapak-Ibu bisa melihat, yang saya sudah pernah share ya, atau saya share lagi nanti di Apotek PHS, YouTube-nya, untuk mengikuti kurikulum sistem KIS, yang sudah ada untuk dari mulai kita mengajak orang untuk ke bisnis ini, lalu langkah-langkahnya, prinsip-prinsipnya, itu semua ada di dalam kurikulum sistem KIS, yang sudah ada saya bentuk dalam 15 video. 15 video itu sudah ada di YouTube channel namanya Yes Bandung. Bapak-Ibu tinggal search Yes Bandung, Bapak-Ibu subscribe aja, masuk di sana, sudah publik, tinggal masuk aja, tinggal di nonton, berkali-kali langkah pertama, langkah kedua, dan sebagainya sudah ada di sana, kurikulumnya. Kemudian Bapak-Ibu bisa mengikuti training-training offline dan online yang diadakan oleh KK Indonesia, di berbagai kota, kalau ada misalnya kita temudarat, misalnya di kota yang terdekat dengan Anda, Anda bisa gabung, atau bisa ikut online kelas yang KK adakan. Kita bisa belajar mengenai produk, Nah, kayak kemarin kita belajar mengenai produk, Bapak-Ibu. Kemudian nanti juga ada communication skill, kemudian selling skill, kemudian handling objection, itu juga nanti diberikan dalam sesi-sesi yang ada, nanti akan ada pelatihan-pelatihan secara offline maupun online. Jadi Bapak-Ibu bisa lihat nanti di acara-acara KK yang ada, baik di KK Business maupun di webnya KK, Anda boleh lihat nanti. Jadi untuk mengembangkan tim kita, kita harus latih untuk develop tim ini, kita perlu pelatihan-pelatihan. Pertama, ikuti kurikulum Stimkis dengan menonton video tadi, di YouTube channel Yes Bandung, kemudian ikuti training offline dan online. Kemudian satu lagi, kita tim harus dimotivasi dan ada retensi. Motivasi dan retensinya bagaimana Bapak-Ibu? Adakan konsultasi atau mentoring rutin. Jadi kalau Bapak-Ibu mau berkonsultasi dalam grup Apotek PHS, ada Pajarot, ada saya. Silahkan untuk konsultasi, mau pribadi, untuk Anda dengan grup juga, kalau sudah punya grup mulai besar, bisa nanti adakan konsultasi. Dan kita adakan mentoring rutin. Biasanya kita adakan bisa di awal bulan, untuk evaluasi bulan lalu, lalu kita perencanaan untuk bulan berjalan. Kemudian apresiasi setiap pencapaian. Jadi kalau ada pencapaian-pencapaian, kita selalu memberikan apresiasi. Kenapa kemarin kita juga kirimkan gambar-gambar pencapaian. Ini contoh seperti ada pencapaian 21%, pencapaian care, apa yang peringkat-peringkat semua, apa yang dicapai sekecil apapun, kita perlu berikan apresiasi untuk tim. Itu salah satu memberikan motivasi Bapak-Ibu. Kemudian insentif tour. Ini adalah untuk salah satu program motivasi dan retensi. Kita bisa adakan tour-tour travel reward. Contohnya seperti ini, Pak Jarod sudah sampai 2 tiket, bahkan mau capai tiket ketiganya. Sebentar lagi. Ini semua juga adakan insentif tour, karena program-program KK begitu mudah untuk dicapai, Bapak-Ibu, untuk pencapaian travel reward-nya. Asal Bapak tahu caranya dan strateginya, konsultasikanlah dengan mentor Anda. Khususnya di dalam tim Apotek PHS adalah Pak Jarod dan saya. Kemudian jenjang karir atau prestasi, ini juga sebagai sebuah motivasi dan retensi di tim. Jadi Bapak-Ibu terus bisa grow dari seorang manajer, kemudian menjadi director, director bisa mencapai seorang crown cyber director, ataupun sampai royal crown cyber director. Makanya kita akan menjadi satu retensi, motivasi sekaligus retensi, Bapak-Ibu, untuk terus kita berjalan jangka panjang. Jadi enggak cuma sebentar, oh mencapai sesuatu, udah gitu aja, bukan. Mencapai tiket, oh bukan Bapak-Ibu, ini masih ada programnya lagi untuk bisa mencapai jenjang karirnya, prestasi-prestasi berikutnya, bonus-bonus lebih besar, itu semua adalah program yang harus kita siapkan untuk tim kita, motivasi dan retensinya. Nah, tantangan dalam membangun tim. Nah Bapak-Ibu, pasti dalam membangun tim pasti ada tantangan Bapak-Ibu, yang enggak semuanya selalu mulus. Yang paling penting harus dari diri kita sendiri Bapak-Ibu. Kita harus bisa melepas ego kita. Dalam tim itu, kayak kita main bola Bapak-Ibu, mana yang lebih penting? Apakah keeper? Apakah pemain tengah? Atau pemain yang menyerang? Mana Bapak-Ibu? Semua penting Bapak-Ibu. Kita enggak bisa hanya keeper yang paling penting. Enggak bisa. Oh hanya tengah, pemain tengah atau pemain penyerang yang bisa bikin gol. Tidak Bapak-Ibu. Ini semua adalah satu tim. Jadi tidak bisa mengandalkan ego saja. Oh saya ego, saya keeper mah. Paling penting untuk menjaga gawang, jangan sampai kemasukan. Tidak bisa Bapak-Ibu, karena membutuhkan tim lain untuk bisa membantu kita menjaga, jangan sampai ada gol. Bapak-Ibu, kita harus bisa melepas ego kalau kita mau mengutamakan tim. Kita mau membangun tim, jangan ke ego kita. Kita harus memutamakan tim. Kita goals-nya tercapai bersama. Kalau mau sih kita aja yang maju dulu, kita aja yang dapat semua hasilnya, kita yang dapat bonus paling besar. Tidak. Justru, kalau kita lihat, saya lihat di sini, Pak Jarot itu sudah membantu tim itu untuk ayo sama-sama maju, sama-sama dapat tiket, sama-sama dapat kenaikan peringkat. Itu sudah terlihat Bapak-Ibu. Jadi makanya Bapak-Ibu harus manfaatkan waktu yang sudah disiapkan oleh beliau, oleh saya yang sama-sama beliau ini, ayo sama-sama kita bangun. Kita teamwork. Work as a team and team untuk sama-sama bekerja. Itu Bapak-Ibu paling pentingnya. Yang serius terutama teman-teman, kita akan bantu Bapak-Ibu. Makanya ayo setunjukkan dan manfaatkan program yang sudah dibuatkan waktu-waktu yang sudah Pak Jarot sudah siapkan untuk kita sama-sama mulai membangun tim dan mulai maju untuk mengembangkan bisnis KK ini. Sudah melepas egonya. Kalau enggak semua dikerjain oleh beliau, tapi mau bagi waktu, membagi waktunya untuk mengutamakan tim ini bisa grow. Luar biasa. Kemudian harus sabar. Nah, ini nih. Orang yang sudah diajarin satu kali, dua kali, enggak ngerti, sepuluh kali juga masih enggak ngerti Bapak-Ibu. Sepuluh tahun juga masih ada yang belum ngerti Bapak-Ibu. Enggak apa-apa. Tapi itu saya sudah punya itu Bapak-Ibu teman. Itu mitranya Bu Cuping yang pertama Bapak-Ibu. 24 tahun yang lalu. Sampai hari ini masih nanya Bapak-Ibu. Masih nanya mengenai. Tuh pacarot ketawa tuh. Berapa? Umurnya 70 tahun Bapak-Ibu. Kalau saya ketawa itu Ibu Elis namanya. Tapi orangnya setia Bapak-Ibu. Itu orang kaya Bapak-Ibu. Jadi bukan kekurangan uang. Punya toko emas, sudah rumahnya mewah, tapi dia senang gitu di KK ini. Kenapa? Bisa pergi gratis jalan-jalan ke luar negeri. Bisa bantu orang sehat. Jadi dia udah enggak mikir masalah. Dia dapat uang, oke lah. Dia bisa buat pakai belanja sendiri sekeluarga. Jadi semuanya supaya enggak pikun katanya. Nah, dia memilih bisnis keke. Tapi sering nanya lagi Bapak-Ibu, ini gimana yang ngitung bonus? Patutnya sudah dari dulu udah diajarin. Paket ini, paket bis, nanya lagi. Tapi enggak apa-apa, harus sabar. Pak Jaros sampai lucu. Ini kalau mau lihat lucu sekali Bapak-Ibu. Tapi harus sabar. Jadi kalau mau membangun tim, jangan berperan Bapak-Ibu. Jangan bawa perasaan, harus bawa perubahan. Berperan Bapak-Ibu penting. Sabar. Kemudian, hati melayani. Harus mau melayani Bapak-Ibu. Jadi jangan hanya minta dilayani. Kita harus mau melayani Bapak-Ibu. Jadi melayani apa? Melayani pertanyaan, melayani konsultasi, melayani mentoring, melayani apa lagi? Ya melayani semuanya. Kita bukan pelayan Bapak-Ibu, tapi kita pemimpin yang mau melayani Bapak-Ibu. Itu beda. Memang hati melayani itu mirip-mirip pelayan Bapak-Ibu ya, tetapi kita bukan pelayan jelas. Kita seorang pemimpin yang mempunyai hati melayani dan mau membantu tim untuk lebih maju Bapak-Ibu. Ini penting. Kalau kita belum bisa seperti ini, harus belajar. Belajar terus, belajar terus, praktek terus, praktek terus, maka akan Anda terbentuk Bapak-Ibu. Hati melayani ini. Apalagi orang yang memang sudah biasa melayani. Mungkin di spiritual, pelayan gereja, maupun di masjid, dan sebagainya. Itu kalau sudah terbiasa begitu Bapak-Ibu, sangat, ataupun seorang guru Bapak-Ibu, wah itu gampang banget menjalankan bisnis KK. Kenapa? Karena sudah punya hati melayani. Sudah mau sabar, mau mengajar. Itu banyak yang berhasil dosen-dosen, para guru-guru. Itu banyak yang sudah mencapai. Direktur. Karena apa? Karena dia sudah punya kesabaran, punya hati melayani. Gitu Bapak-Ibu. Dan ikhlas. Nah, ikhlas ini apa Bapak-Ibu? Kalau kita sudah bangun tim, eh, orang yang kita bangun, yang sudah kita didik, eh, ternyata dia meninggalkan kita Bapak-Ibu. Ikhlaskan saja. Tadi kata Pak Jarot, kita ikhlaskan saja yang mereka juga dengar YouTube ini, ataupun dia yang pesaing-pesaing kita ikhlas. Yang penting kita, Tuhan sudah aturkan untuk kita semua berkatnya. Nah, Bapak-Ibu, nggak apa-apa. Apa yang kita sudah, misalnya kita sudah membangun, mendidik seseorang, membangun tim ini, tapi tim ini tiba-tiba, apa istilahnya, berpisah. Nggak masalah Bapak-Ibu. Masing-masing punya pilihan. Yang penting kita, kitanya yang harus lebih komitmen, kitanya yang harus lebih konsisten. Yang ada, yang ada yang kita perhatikan. Yang sudah tidak ada, tidak harus dipikirkan, Bapak-Ibu. Itu kita harus ikhlas, Bapak-Ibu. Karena kita membangun tim ini adalah singkatan, Bapak-Ibu. T-nya adalah apa? Together. E-nya adalah everyone. A-nya achieve. M-nya more. Jadi, together, everyone achieve more. Atau M-nya kita ganti, miracle, Bapak-Ibu. Together, everyone achieve more. Miracle. Jadi bisa membuat sebuah keajaiban. Kalau kita bersama-sama. Kalau kita selalu bersama, maka setiap orang bisa mendapatkan sebuah hasil yang lebih atau sebuah keajaiban untuk Anda bisa merubah hidup Anda jauh lebih sehat, bisa lebih sejahtera, dan lebih bahagia tentunya. Oke? Itu mungkin dari saya untuk singkatnya. Karena memang sebenarnya materi ini panjang, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu cuma karena pertempatan waktu, kita perlu bisa 3 jam, 4 jam kalau kita bisa ada tim ini. Tetapi kita singkat dulu, karena memang kita dalam suatu kelas enterprise itu, supaya pengenalan dulu, Bapak-Ibu. Nanti dalam prakteknya, Bapak-Ibu tinggal lihat saja. Sehari-hari yang kita lihat di WA Group itu, itu sedang membangun tim, Bapak-Ibu. Nah, itu simpelnya. Kita lihat saja dari WA Group itu semua, itu sedang bagaimana Pak Jarod sedang membangun tim apotik PHS ini untuk menjadi sebuah tim yang super besar dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Banyak orang yang makin bisa, banyak orang yang lebih sehat, banyak orang yang bisa lewat, bukan hanya sehat fisik, tapi sehat finansialnya, Bapak-Ibu. Sehat pikirannya juga, Bapak-Ibu. Baik, terima kasih waktunya, dan saya kembali ke Pak Jarod. Terima kasih. Ya, soalannya Pak Jarod masih tertutup, Pak. Ya, teman-teman boleh bertanya apa saja mengenai apotik PHS, mengenai produk, juga mungkin mau nanya soal fitur, silakan saja, mumpung ada Pak Joss, karena saya ini, karena saya sering ceritakan, saya ini masih baru juga, baru 3 bulan, baru Agustus, Agustus, September, Oktober, 3 bulan. Masuk di KK Indonesia, baru 3 bulan, jadi banyak fitur-fitur juga yang tidak apal. Tapi saya itu, coba-coba saja, klik-klik, tidak akan keblok, pernah sekali keblok, waktu salah password saja. Selebihnya, setiap fitur itu, tidak coba-coba saja, tidak pencet-pencet, malah kemarin itu, ada yang saya coba, Pak Joss yang sudah 20 tahun ini, tidak tahu. yang sudah dipindah, dibalikin lagi. Tidak pernah itu soalnya, Pak. Jadi Pak Joss, tanya saya, yang itu sudah 5 juta, 7 juta sudah balik 5 juta lagi, pindahin lagi ke yang lain. Emang bisa? Menurut saya, belum akhir bulan, menurutnya bisa dipindah-pindah. Kalau saya coba sekali pindah doang, nggak pernah pindah-pindahin lagi, luar biasa. Terus kita harus belajar dari mana saja. Saya belum tahu. Iya, saya belum tahu. Saya belajar dari mitra saya, yang saya bilang ini. Baru mulai 3 bulan. Lalu saya coba-coba. Ya, kayaknya kan, tidak coba-coba. Ini kan, satu orang 5 juta, ya cukup ini kelebihan. Jadi menurut Pak, ini sebelum menjawab pertanyaan, gimana menurut pandangan Pak Jarot selama Bapak menjalankan 3 bulanan ini, Pak? Biar teman-teman yang ini kan belum ada yang baru, atau apa, silahkan. Ini apa sih yang alami sejurni 3 bulan ini, Pak? Ya, sesuai dengan tema malam hari ini adalah teamwork, teamwork, jadi saya kan terterang baru. Jadi namanya baru itu, ya nggak semuanya dikuasai. Tapi praktisnya dari teamwork itu, saya rasakan, ya terutama dari sini, kan dari upline, ya terutama ini kan Pak Joss. Jadi misalnya saya nggak ngerti, tanya, ya dijawab dengan cepat, atau bahkan, bukan saya yang nanya, Maksudnya dibikin di WA Group itu, kalau saya kan sibuk. Ya, kadang ada lagi seminar, kadang lagi ceramah, kadang lagi khotbah, kadang lagi sum PAS, kadang lagi olah nafas. Jadi ketika teman-teman yang adalah downline saya tanya di WA Group, ya begitu Pak Joss pas lagi kosong, dijawab. Nah, bagi saya ini role model, role model untuk ditiru juga. Makanya saya tawarkan, kalau teman-teman rekrut, cemberungin aja ke WA Group, nanti, ini istilahnya kan jadi cucu saya, gitu kan, nanya di situ, ya saya akan jawab, siapapun yang bertanya, di grup itu, baik anak langsung, ataupun cucu. Bahkan misalnya, mungkin Anda kalau nanya, di grup nggak enak, gitu ya, ketahuan nggak bisa. Saya itu sebenarnya lebih senang, kadang kalau nanya saya Jafri, saya bilang, tak jawab di grup ya, kenapa? Saya itu percaya, orang lain itu punya pertanyaan yang sama, tapi mungkin nyoba utak adik dulu lah, kalau siapa tahu bisa, gitu ya, syukur, kalau berani utak adik, akhirnya bisa, gitu kan, tapi kalau nggak, kadang, ya nunggu yang lain nanya lah, nanti begitu ada yang lain nanya, ah, ini bener, jadi nggak perlu nanya, gitu ya, makanya, seringnya kejadian seperti itu, kadang Jafri pun langsung tak jawab juga di Jafri, saya jawab di WA Group ya, gitu. Nah, itu bentuk, yang saya rasakan selama tiga bulan ini, kalau yang saya alami, ya, bagaimana secara tim, dalam arti, di sini, upline Pak Joss, dukung saya, gitu ya, dengan segala data, dengan segala jawaban, nah, itu yang sebenarnya yang saya tiru, ya, saya tiru untuk, saya post di grup, ya, silakan di broadcast ini, silakan data ini, tinggal ganti nama, tinggal ganti nomor WA-nya, tinggal ganti link-nya, paling nanti mungkin ada yang belum bisa, ya, cari link-nya di mana, jadi sebenarnya itu, kalau misalnya yang hari ini aja, yang barusan, yang barusan berapa jam yang lalu, saya post di WA Group, soal kayak artikel, gitu kan, itu saya nggak nulis, sebenarnya copy paste aja, itu semuanya ada di aplikasi, nah, nanti, hal-hal seperti itu, yang praktis, yang perlu dicoba, tapi saya lihat merasakan timbuk pertama dari aplikasi, yang kedua, juga timbuk dari perusahaan, jadi misalnya, sangat mendukung, yang sekarang ini juga nanti ke depan kan teman-teman lihat ya, 14 November di Serpong, lalu 18 November di Surabaya, 11 November aja, jadi 11 November balik ke, 14 November, ada 11 November Bandung, 18 November Surabaya, lalu 14 November Serpong, ikutnya lagi, udah akan ada balik papan, terus deh, sampai tahun depan itu, tiap bulan saya, gencot aja dua kota, dua kota, emang kemana saya pergi pelayanan ya, jadi saya nggak beli tiket sebenarnya, tapi saya lihat di sini, di bicara soal timbuk, timbuk ini bukan cuma antar pribadi, tapi bahkan perusahaan mendukung, dukungannya itu luar biasa, jadi misalnya yang sudah berlangsung kemarin kan di Bandung dan Medan, jadi kantor KK ini menyediakan tempatnya gratis, kalau kita selama ini dengan perusahaan jaringan yang lain kan, di hotel, di cafe, harus bayar, makanya pertemuannya jadi berbayar, sekarang ini jangan kayak gini, gratis, tapi tentu nggak ada sponsor yang lain ya, tapi paling nggak ini dukungan untuk jaringan kita, tempatnya gratis, bahkan dikasih snack lagi, gratis itu, saya nggak tahu gratis atau Pak George yang beli itu, itu pot Pak, perusahaan Pak. Oke, perusahaan, dapet roti, dapet kopi, ada susu kendele, jadi itu kan bentuk, saya ini sudah masuk di banyak jaringan, ada sepatu buko-boko, ada DNA, ada pakaian sehat, ada lagi yang lain, saya belum menemukan yang sesemangat ini dukungannya, ada sih dukungan, tapi nggak sampai kayak seperti ini, nah ini menurut saya bisa dimanfaatkan sebagai momentum, sebagai istilahnya itu gayung bersambut, jadi saya merasakan sih timpuknya luar biasa ya, itu dari saya, ini ada mulai ada beberapa pertanyaan, sebelum jawab pertanyaan, saya mungkin berbagi sedikit, mumpung ingat, saya mau tunjukkan aja, bagi teman-teman yang masih pakai apps itu, aduh, gimana sih, fitur yang mana, untuk satu hal saja, yaitu apakah teman kita yang daftar itu, jadi daftar nggak iya, tadi ada yang nanya-nanya sama saya, jadi beli apa nggak iya, itu misalnya belum pandai menggunakan fitur, masuk email aja, jadi contoh saya, kalau saya ini dalam satu hari aja, hari ini, kalau yang no replay-no replay ini, ini dari KKI, mungkin yang tak lihat, yang belum tak baca, yang satu hari banyak banget, contohnya ini, ini satu hari ini, 27 Oktober nih, no replay-no replay-no replay ini adalah, adalah dari KKI juga ini, berita bahwa order sudah dikirim, jadi ini yang order bukan saya, jadi ada orang, klik apotek PHE saya, link saya, lalu belanja, maka kalau tak contoh, tak cek klik satu ya, yang no replay ini, biasanya berita bahwa order itu sudah dikirim, nah, dia konsumen misalnya, tapi kita bisa lihat sebenarnya, konsumen ini misalnya, atas nama siapa, ini namanya, gitu ya, kalau kita ke bawah lagi, sebenarnya, kita, atau klik di sebelumnya, yang waktu bukan terkirim, itu ada nomor WA-nya, tinggal kita membiarkan dia sebagai konsumen, atau kita yang sudah beli ini, kita coba, tanyain, mau enggak, nanti berikutnya beli, gitu ya, nah, jadi, kalau misalnya belum pandai menggunakan aplikasi, kalau email pasti bisa dong, gitu ya, ini contohnya, terjadi transaksi, gitu ya, kalau yang no replay, delivery, pesanan Anda sudah terkirim, pesanan Anda sudah terkirim, nggak usah dibaca lah, itu berita sudah terkirim, gitu ya, tapi kalau misalnya, terjadi transaksi, atau pembayaran, ya ini diklik, muncul nih, ya, siapa yang beli, ya, produk apa yang dibeli, yang saya sendiri ya, yang kasih contoh, yang terjadi transaksi, pemesanan, 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 yang hari ini, oke nih, misalnya nih, ya, sambil satu, contoh, telah terjadi transaksi, gitu ya, oh ini dari Ciroborn, Jawa Barat, ya, itu dia belinya apa, nanti ada lagi ke bawah, biasanya, sebentar ya, saya tunjukkan, bukan satu lagi, ini tadi yang pesennya lewat saya, soalnya ya, yang orang pesen sendiri aja nih, nah ini dia, 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 jadi berarti dia terima broadcastan aja gitu, ya, dia beli serbuk ke Dele, namanya siapa, ini, dari Permata Hijau, dari mana nih, Semarang, ya, lalu, ada nomor WA-nya nih, saya nggak kenal dia nih, ya mungkin anggota WA Group gitu kan, pernah klik dapat broadcastan, lalu dia beli, jadi, waktu dia beli, kita buka email, ada deh, nah sekarang tinggal, ah, biadanya dia jadi konsumen, saya dapat 10%, atau, aduh, ini coba deh, kita deketin, kalau dia sering beli nanti, mau nggak, dapet, dia aja yang dapat diskon, tapi kita dapat jaringan gitu kan, ini di email, jadi, kita ngeliatin email, ada notifikasi seperti itu, ya, jadi kalau kita belum pandai menggunakan aplikasi, yang sebenarnya bisa juga ngecek, ngecek, downline yang langsung, kalau yang tidak langsung, dipencet, nanti, apa, bisnis analisis report itu, nol, lalu semua jaringan, tapi ini yang di email malah lebih lengkap, datanya sampai ke alamatnya, nomor WA-nya, apa yang dipesen, ya, walaupun mungkin di aplikasi juga ada, tapi kadang-kadang kita belajar aplikasi itu kan, yang kemarin gimana lagi ya, gitu ya, nah email itu, termasuk sumber informasi yang gampang dicari, ya, itu tampan dari saya, sekarang kita jawab pertanyaan ya Pak Jos ya, ya, boleh Pak, ya, 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 saya mau tanya, bila bertemu teman, saya tawarkan, tapi teman tersebut, membandingkan dengan produk lain, nah, gimana cara membela produk kita, boleh Pak Jorot dulu kasih tandangan Pak, kalau saya sih, lebih enak, nggak usah ngotot ya, gini, saya malah sering begini, oh ya tuh, bagus juga itu, gitu ya, bisa ada produk, apalagi yang ngendos teman saya, gitu kan, teman saya kan banyak ya, apalagi sama-sama di PHS, menjadi, menjadi penasehat, ya, kayak dokter Genti, dokter, Pianto Halim, ya, masing-masing juga jualan, gitu ya, dengan ada yang AFC, ada yang Newmi, ada yang Nurmi, ada yang, apa namanya, Atomi, ya, saya bilang aja, ya, semuanya bagus lah, saya bilang begitu ya, cuma saya, paling endorse-nya tuh, ya, kalau untuk saya, kok cocoknya ini, gitu ya, atau saya lihat harganya, misalnya kebetulan kita yang lebih murah, nah, kayaknya kualitasnya sama-sama lah, tapi ini harganya lebih cocok, misalnya, jadi, kalau kita, istilahnya gini, saya lebih senang waktunya lebih banyak, untuk orang yang memang belum pakai produk yang lain, atau malah-malah dia bukan agen, kalau sudah agen, apalagi dia, agennya udah tinggi nih, ya, contohnya Pak Joss nih, Anda ajak, gitu ya, ke jaringan lain, mana dia mau, gitu ya, nah, sama juga kalau saya ketemu orang yang di tempat lain, udah kayak, misalnya dokter Genti, dia pegang new skin, udah level nasional juga, ada orang, Bapak, Rekrut tuh, Bu Genti, ya, bukan saya gak kira-kira dia, saya juga ditarik-kira sama dia, kenapa saya gak mau, ya, bukan karena kakak lebih baik, gitu ya, saya mau fokus di sini deh, nah, Bu Genti juga gak mau, jadi, ada orang-orang yang memang, misalnya dia tuh sudah, sudah pegang jaringan itu, gitu ya, kalau istilahnya saya itu, udah lah, saya bilang, itu bagus ya, makasih kalau cocok, kalau saya pakai punya saya yang gak cocok, saya hubungi kamu ya, kita malah begitu aja, tapi kalau kamu gak cocok pakai punya kamu, ya, orang-orang, kamu jualan, orang lain cocok, tapi kamu sendiri, kamu jadi saya ya, gitu aja, malah, malah kita se, apa, bangun pertemanan, tapi kalau dia, tidak, belum pakai yang lain, dia ada masalah, dia ada masalah kesehatan, dia belum menjalankan, nah, itu sih yang paling, dan yang begini masih banyak loh, kalau misalnya Indonesia ini kan 280 juta ya, berapa sih yang sudah ikut Atomi, berapa sih yang ikut AFC, berapa sih yang ikut Nuskin, gitu ya, tetap pasarnya masih sangat luas, jadi, saya sempat berpikir kan, begitu bangkrut Iva, lalu masuk lagi, kan saya mau pilih yang baru aja, Atomi lebih baru, misalnya gitu, ini kan udah lama, gitu ya, tapi udah lama, tapi banyak produk baru, produknya SOP baru, Nihwana baru, nanti tahun depan muncul yang diabetes, baru juga, jadi, ya, ada berbagai pertimbangan, yang membuat saya, memilih hal ini, nah, itu ya, sebenarnya, kita nggak perlu bela sih, apa yang kita yakinin aja, makanya kan, Pak Joss ngajarin, pakai sendiri dulu, merasakan manfaatnya, lalu kita testimoni, jadi kalau, teori atau data, bisa diaduk, misalnya kita pakai, oh ini, Romil ini penemunya, profesor ini, dia ongkolog juga, dia waduh, tak lihat, apa namanya, saya baru bisa baca tadi ini, sambil sum ini baca, karena saya mulai promodetok, kan, menggunakan Romil, jadi saya mulai kumpulkan data-data, gitu kan, formulaturnya siapa, dipakainya di rumah sakit, di mana di Korea, kalau di mana di Jepang, itu kan keren banget, tapi percaya saya deh, kalau soal data begitu, lawan kita juga punya data yang keren, wah ini dipakai oleh astronot ini, untuk itu, waduh, kalau bicara adu data, udah, ya mungkin perlu juga ya, tapi, yang tak terbantahkan, itu kan kesaksian ya, jadi, saya dulu kulitnya begini, sekarang begini, buat saya cocok, siapa tahu buat kamu cocok, gitu, karena, terus tangan gini loh, ada juga orang yang gak cocok pakai KK, cocoknya merek lain, tapi ada orang yang gak cocok merek lain, cocoknya pakai kita, apalagi terutama orang-orang yang autoimun, atau ada kelainan DNA, wah itu, memang rawan dengan kedidak cocokan, makanya, kita bisa, bisa memberikan insight-insight, seperti itu saja, ya itu, kalau dari saya sih begitu, ya, betul Pak, setuju, jadi memang, kalau buat Bu Francisca, yang tadi bertanya ya, jadi ya, kalau orang itu membandingkan, misalnya, dengan produk-produk lain, tentunya semua produk yang, di direct selling, Bapak Ibu, terutama, itu bagus-bagus semua, Bapak Ibu, ya kan, justru, saya melihat, yang sepengalaman saya, dari perusahaan lain, semua perusahaan direct selling, punya kelebihan masing-masing, jadi, ojo dibanding ke, gitu loh, ada lagunya kan ya, Bapak Ibu, nah, ini, oke, semua punya kelebihan, yang penting Anda cocoknya di mana aja, gitu, ya kan, AFC punya kelebihan, KK punya kelebihan, SOP, sama-sama SOP, punya kelebihannya apa, nah, kalau kita bicara, kalau bicara mengenai khususnya SOP, ya, satu-satunya yang izin POM-nya suplemen, ya cuma KK, kalau kita bicara izin POM doang, Bapak Ibu, nggak ngomong kelebihan yang lain, sama sih SOP-nya, ya sama kok, Bapak Ibu, semua merek juga ada, SOP ada, Alfa lah, ada FC, ada banyak, tetapi yang izinnya POM-nya cuma suplemen, betul-betul suplemen, cuma hanya KK, nah, itu bisa memang membedakan, kenapa? karena, kita dua tahun, ngurus izinnya aja dua tahun, kalau izin minuman, cepat keluarnya Bapak Ibu, dua tahun yang lalu, KK sudah masuk sebelum AFC, tetapi, karena kita maunya suplemen, harus melalui dua tahun, Bapak Ibu, kalau mereka izin minuman cepat, Bapak Ibu, ya, jadi itulah, tapi semua punya kelebihan, mereka juga akan import dari Jepang, bagus semua, semua perusahaan direct selling, produknya bagus-bagus, Bapak Ibu, ya, mau merek apapun, tetapi, masing-masing punya kelebihan, tinggal kita cocoknya yang mana, gitu Bapak Ibu, ya, kita mau berjodoh dengan yang mana, itu saja, saya sih ya, 24 tahun, saya sudah di sini, ya sudah, saya komitmen sudah menikah, Bapak Ibu, bukan pacaran lagi, Bapak Ibu, ya kan, sudah menikah hatinya, jadi kita sama-sama membangun bersama, bukan sekedar bisnis, jadi kalau kita lihat Kiki Indonesia ini, yang saya alami, not just a direct selling business, Bapak Ibu, tapi Kiki adalah sebuah lifestyle, sebuah gaya hidup, Bapak Ibu, seperti healthy lifestyle yang sedang kita kembangkan, PHS ini, begitu jawabannya, Bapak Ibu, jadi nggak usah, kita ngotot-ngototan lah, buang waktu, Bapak Ibu, ya kan, kita gunakan buat yang lain, bagus, IFC juga bagus, tadi betul kata Pak Jarod, tapi ya itulah, kalau kita punya kelebihannya apa, kita bicara kelebihan kita aja, nggak usah dibela, ataupun apa, fakta-faktanya aja, Bapak Ibu, Bu Francisca, ya, oke, begitu, sampai sama dengan Pak Jarod, ya. Oke, pertanyaan berikutnya, Pak, kalau mau buka kota lain, yang sudah ada agen KK, boleh, boleh, ya, jadi teman-teman, di KK Indonesia, itu sudah 20-an tahun, dan kalau saya lihat, ya, kantor dan gudang, ada di mana, gitu ya, akan ada di sekitar 45 kota, jadi contohnya misalnya, di Batam, itu kalau, di Palu, kemarin saya ke Palu, tidak ada, ya, tidak ada, paling mungkin ada satu, beberapa agen aja, yang mungkin ngambil barang dari Kuruntalo, tapi kalau di Batam itu ada kantornya, sampai dibuat kantor, gitu ya, pasti di situ agen nggak banyak, kayak misalnya di Sumatera, di Medan, ada, Siantar ada, tapi di Dolok Sanggul, atau di Perapat nggak ada, nah, di Perapat pasti masih sedikit, nah, di kota di mana ada kantornya, teman-teman buka katalog, atau buka aplikasi, buka web, daftar kantor-kantor, KKE Indonesia di situ, itu dibuka kantor, di kota itu pasti ribuan sudah ada, yang namanya agen KK, ya, nah, kita boleh buka lagi nggak? kan baru ribuan, belum jutaan gitu ya, Indonesia itu hampir 300 juta orang, itu berapa kali hibatnya penduduk Singapura, makanya semuanya berlomba-lomba masuk ke sini, nah, kalau dibilang sudah banyak, itu kan relatif, dari 300 juta orang ini, katakan ya, yang punya kemampuan ekonomi, membeli suplemen seharga, yang ada di KKE, yang menurut saya itu tidak mahal banget, ya, karena yang lain ada yang jauh lebih tinggi lagi, kayak program Detox gitu, sampai 14 juta, 15 juta, yang saya juga, kan saya juga ditawari orang-orang gitu kan, 10 hari loh, sama-sama 10 hari, itu yang 8 juta, kalau kita kan cuma 2 juta, nah, dengan harga-harga seperti ini, katakanlah dari 300 juta orang Indonesia itu mungkin, 10 persen lah, kita nggak usah bermulu-mulu banget, ya, 30 juta yang mampu, nah, kalau 30 juta sekarang menurut saya, nanti Bajos bisa kajikan angka tuh, yang sudah jadi agen KK, atau jadi konsumen ini totalnya berapa, mungkin belum ada 3 juta kali, nah, artinya kita bisa buka lagi di kota-kota yang sudah ada, ya, bahkan yang sudah ada seribu pun kita masih butuh lebih banyak lagi, tentu dari orang yang kita rekrut, misalnya kayak saya ngerekrut 100 orang, mungkin karena ujung-ujung ini kan yang 90 jadi konsumen, yang 10 menjalankan, kan gitu kan, bahkan nggak butuh-butuh 10 kok, yang menjalankan sungguh-sungguh, mau digedein gitu, 5 aja udah jadi direktur, lalu yang ratusan atau yang ribuan itu jadi konsumen, itu jadikan omset kita, malah kita jadi omsetnya nanti, apa namanya, perbedaan level komisi itu kan menjadi, apa namanya, disparitasnya itulah yang malah menjadi keuntungan bagi kita, jadi, teman-teman tidak harus merekrut para agen, merekrut konsumen, kalau dia daftar, pasti konsumen yang lebih loyal, gitu, walaupun kalau dia nggak daftar, hanya sebagai konsumen, bukan reseller, kita untungnya lebih banyak, kan dia belajar, kita dapat 10 persen, dia belajar, kita dapat 10 persen, nah, jadi, boleh membuka di kota manapun, bahkan lintas wilayah, jadi, teman-teman dari Jakarta, buka di Medan, Medan buka di Jakarta, boleh ya, bukanya boleh, jualnya juga boleh, jadi saya, atau teman misalnya, Bu Mulyati, ini yang saya kenal, di Medan, lalu link-nya dikasih, ke teman yang di Semarang, gitu ya, teman di situ beli, gitu ya, nanti Bu Mulyati dapat, yang seperti tadi saya terima itu, email gitu ya, telah terjadi pebelian, transaksi, dari kota ini, ya semua kota, jadi, makanya membagikan informasi, bahwa saya usaha ini itu penting ya, teman-teman sudah punya link, ya kan, makanya se-uber-uber tuh, udah buka, udah ubah nama belum, udah buka link apa, ubah nama profil belum, lalu link-link webnya, udah dapet belum, gitu, kenapa? Karena link itu begitu dibagi-bagi, ya, kasih tau lah, terutama mungkin saya keluarga aja, eh, saya sekarang punya usaha baru loh, gitu ya, kalau mau butuh vitamin C, beli sama saya aja ya, gitu lah, link-nya itu bisa dikirim, oleh Bu Mulyati yang tinggal di Medan, dikirim ke keluarganya yang di Surabaya, Surabaya ini dia rumahnya sebelahnya Pak Ateng, yang anggota KKI JUR, PHS, yang nggak apa-apa, kalau sebelahnya nggak tahu lah tetangganya agen, gitu ya, jadi lintas wilayah, lintas kota, jadi dapatkan link-nya, lalu dibagi-bagi, oh iya oke, itu dari saya, mungkin Pak Ateng just mau nambahin soal data Pak, berapa juta sih Pak anggota member KKI ini, atau berapa ratu ribu? Jadi KKI saat ini sudah di atas 1 juta Bapak Ibu ya, untuk anggotanya tentunya, tapi tadi dengan komposisi yang tadi saya bilang, ada 3 kategori, ada pemakai, ada yang seller, ya kan, ada leader, jadi itu persentasenya gitu, 5-10 persen lah, 5 persen itu leader-leadernya 5 persenan, membangun jaringan ya, 5-10 persen, sisanya ada sellernya, mungkin sekitar 15-20 persen, sisanya konsumen pemakai Bapak Ibu, jadi itu sama, yang dalam jaringan saya sama, dalam jaringan yang leader-leader lain, gue kurang lebih sama, jadi pukul rata, hampir semua sama seperti itu, dan kita membangun 2 macam aja, satu pemakai, satu partner, udah, simpelnya seperti itu Bapak Ibu, yang kita bangun jaringan ini, dan tim inti yang kita pilih tadi itu, dari yang leader tadi itu, mungkin dari dia seller, ah saya pengen mulai mengembangkan, jadi seorang leader, saya pengen dapat pasif income, yaudah, ayo, sama-sama, kalau sendirian aja, jualan nanti mungkin kan, terbatas waktunya, terbatas tenaganya, ya tadi saya bilang, 100 persen kita sendiri, atau 100 orang yang mengejarkan 1 persen, nah, kayak gitu tadi gambarannya Bapak Ibu, jadi, mulai kesadaran seperti itu, ayo, mulai beralih menjadi seorang kategori A, pembangun jaringan, jadi seperti itu Bapak Ibu, jadi kita lintas wilayah, tidak ada batas, bahkan ke luar negeri Bapak Ibu, bukan hanya kota-kota biasa saja, jadi pelanggan-pelanggan kita, ada di Dubai, ada di Taiwan, di Inggris, ada di Turki, Belanda, banyak Bapak Ibu, nggak ada masalah, kita bisa kirim, bahkan ada ini, Pak Jarot, ada yang beli niwana lagi, ada di Jepang Bapak Ibu, lucu ya, produk dari Jepang, tapi dibeli sama teman saya di Jepang, nah gitu, karena mahal katanya di sana, lebih murah yang kamu, nah karena dihitung ongkos saja masih lebih murah, beli di Indonesia, dari saya kirim, ya, tambah ongkos waktu tadi 400 ribu sampai Jepang, tapi dia lebih, dihitung-hitung lebih murah, daripada beli retail, karena di Jepang ada harganya lebih mahal, Bapak Ibu, kenapa? karena di Indonesia kita masuk ke Indonesia itu, untuk 43 kota Bapak Ibu, se-Indonesia, jadi belinya banyak banget Bapak Ibu, jadi harganya bisa ditekan lebih murah, daripada dibeli etseran yang, ada di Jepang, belum pajaknya gede, ya kan, dan sebagainya, wah, jadi ya, hitung-hitung harga lebih mahal, masih lebih murah dikirim dari Indonesia, Bapak Ibu, jadi ini warna dari Jepang, balik ke Indonesia, Indonesia balik ke Jepang lagi, Bapak Ibu, lu setuju juga ya, tapi terjadi, itu Bapak Ibu, dan kita bisa lintas negara, lintas wilayah, jadi tidak ada masalah, dan kita siap dukung untuk secara sistem, web juga sudah ada, nah, kalau sudah web kan semua bisa beli, Bapak Ibu, dari berbagai penjuru dunia, begitu, ya Bu Yohana, silahkan, semoga membantu, ini Bu Yohana yang baru gabung ya, kalau nggak salah ya, Bu Yohana yang, kemarin belum lama ini ya, sama Pak Jarot, bukan ya, yang kontak-kontak dengan saya dan Pak Jarot ini ya, Bu Yohana ya, kalau betul Bu Yohana yang baru gabung, dari Malang, dari Malang ya, betul Bu Yohana? Anaknya di Malang, beliunya di Blitar atau di, tapi, Bu Yohana Blitar, Bu Yohana Blitar, apakah betul ini Bu Yohana Blitar? pakai alamat, mau dibuka mic-nya, boleh, atau mau di chat? sebentar-sebentar, saya buka, kalau mau buka chat-nya, nggak ditulis, ya, sekarang bisa anjut, bisa, oke, saya nggak semuanya apal, ya, yang ingat ya, kalau yang sering capi nanya-nanya, atau yang udah kenal sebelumnya, Bu Juliana Watu, ini jauh nih, dari Flores, apa namanya, Nusa Tenggara Barat ya, tentu belum ada, ya Pak, saya dari Blitar yang, ya, yang Malang alamatnya, yang waktu itu, saya salah ini, ya Pak, ya, ya udah, sudah ambil produknya Bu, Bu Yohana? Sudah Pak, tadi saya ambil, oh sudah ya, ke kantor, ke Malang ya, ya, oke, dekat rumah ibu nggak? dekat juga sih, nggak terlalu jauh lah ya, oke, 10 menit, 10 menit aja, oke, kalau gitu, silahkan, jadi kalau sudah tahu kantor kan, tinggal nanti kapan-kapan lewat, ataupun apa, mau di delivery juga boleh, silahkan Bu, pick up aja, atau mau di delivery, oke, ya. Ya, oke Pak. Oke, mau ngomongin kantor ya, saya ingat, teman-teman, bagi yang punya, ya, Bungu Liaty juga, di Medan juga kemarin, ngambil, pilih pick up ke kantor, ya, nah, sama juga nanti, kalau punya teman-teman, apa, pelanggan ya, konsumen, yang udah umur, 70 ke atas, gak tek, ya, beli online kagak bisa, itu ada, ada alternatif, yang mudah, jadi teman-teman kan, makanya kalau sudah, udah, login ya, lalu kartu namanya di screenshot, ya, nah itu, kartu namanya itu, dibawa ke kantor, jadi kasih, nih, kalau kamu pergi aja ke kantor ini, bawa kartu saya, gitu ya, nanti dia beli, tunjukin kartu, jadi kalau orang datang ke kantor, mau beli, ditanya, nih belinya, dari siapa, gitu ya, akun bisa juga, pakai kartunya sendiri, gitu ya, kayak kemarin saya ada, Bu Ching, hadir gak nih, kalau Ibu mau sering beli, ya, mendingan Ibu daftar nih, tapi ngisi, ngisi datanya, saya susah, yaudah, datanya KTP, sekelah macam, dikasih ke saya, saya daftarin, lalu, nah Bu, ini kartunya Ibu, dia pilih pick, padahal dari kemayoran, dia ngambil ke dan mogot, segalikus belanja lagi, nah, Bu, kalau udah punya member, belanja aja online, mau datang aja, gitu ya, jadi bisa jadi, dengan kartunya sendiri, lalu, belanja, bisa, jadi udah, nanti kita gak ribut, ini kalau bener-bener bagi yang, ribet banget sih, udah diajar, ini juga kayaknya, bingung dah, mendingan, apalagi kantornya deket, gitu ya, sama juga kemarin yang Bu, Duvin ya, yang di Serpong, masalahnya dia gak, HP-nya Iphone, gitu, waduh, ini gak bisa install, pas rumahnya deket lagi, ya sudah, pokoknya yang penting, udah dapet nomernya, dapet namanya, terus dia, bisa belanja, ke kantor, jadi diri sendiri bisa belanja, atau temannya, kita punya, temen keluarga di Manado, kan ada kantor Manado, eh, ini barusan juga saya kemarin tuh, ada orang di Manado, dia jari ke aptek, Pak, Bapak kantor Manado, Bapak kartu saya, nanti Bapak belanja, kalau nggak Bapak gak bisa belanja, gitu ya, lalu dia WA, udah Pak, udah belanja, oh keren, jadi ada cara yang mudah juga, maksudnya, mengatasi adanya masalah kapten ini, gitu, ya, betul Pak, jadi itu kayak Pak Jaros sudah itu, benar Pak, screenshot aja kartunya, kirimkan, nanti mereka bisa belanja langsung, ya, ya, Pak Jaros ini, saya mungkin mau bagi sedikit, untuk yang travel, yang untuk travel reward ke Bangkok, kan punya program tuh, yang untuk, booster, apa, fast tracknya, ya, jadi, saya harapkan teman-teman ini, siapa tahu ini bisa ramai-ramai, nanti ke Bangkok ini, ya, dengan barang-barang Pak Jaros dan saya nih, untuk merayakan ulang tahun ke-25-nya KK Indonesia, jadi, mungkin saya ambil sedikit waktu, untuk share sedikit mengenai ini ya Pak Jaros, untuk program Bangkok ya, ya Pak, sebenarnya, jadi ini kan semua mitra-mitra yang hadir ini, kan apotek PHS sudah ada yang mengambil paket bis, kebanyakan sih ambil paket bis ya, jadi, ataupun reseller yang sudah upgrade ke paket bis, jadi, saya akan sampaikan, paket bis itu tuh yang harganya 2.150.000, produknya boleh, banyak pilihan kan, sekarang saya mau jelaskan sesi ini, supaya Bapak Ibu mendapat sesuatu nih, siapa tahu kita Maret bisa ramai-ramai, berangkat Maret 2024 Bapak Ibu, ke Bangkok ya, saya akan bagikan sebentar beberapa informasinya, oke, jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara nanti ini, kita akan merayakan nanti di Bangkok ya, untuk program ini, sebenarnya saya bawakan di materi LYC, kemarin Bapak Ibu komunitas LYC, yang salah satu yang kita bangun, GOS Bangkok di Maret 2024, tanggal 1 sampai tanggal 4 Maret, itu untuk selebrasi ulang tahun ke-25 KK Indonesia Bapak Ibu, adanya di Bangkok, kenapa di Bangkok? karena kantor pusat kita di Bangkok, KK International, kemudian kita juga jalan-jalan sekalian, dan ulang tahun ke-25 KK Indonesia, nanti ada Galadiner dan sebagainya, nah Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, ini saya lewati, nah ini paket final sprint-nya, yang utamanya adalah dengan paket bis ini Bapak Ibu, jadi ini program, dari mulai Oktober kemarin sudah jalan, sampai 27 Desember, ini kan Bapak Ibu sudah kenal lah ya, namanya paket bis, yang harganya Rp2.150.000, mungkin Bapak Ibu join, ada yang dengan menggunakan produk, raw meal, SGF, atau yang kombinasi Niwana, raw meal, SGF, atau Niwana, SDF, SOP, macam-macam, atau paket KK Kaliforce, KK Live Force, Leontin, dan gelangnya, ini semua adalah paket bis namanya, setiap paket bis, kan kita satu paket bis, kalau sponsor, itu akan dapat tunjangan Rp250.000, tunjangan bisnya, kalau kelipatan 2, akan mendapat tambahan tunjangan SIP, senilai Rp500.000, nah ini adalah, jadi otomatis kalau kita sponsor 2 orang, 2 dikali Rp250.000, plus Rp500, jadi Rp1.000.000, setiap 2 paket bis, nah ini ada program spesial, Bapak Ibu lihat di sini, 9 paket bis dalam 1 bulan, nah ini sekarang kita bulan November, Bapak Ibu sudah terhitung bulan November nih ya, meskipun masih tanggal 31, tapi sudah karena tanggal 28 tutup buku, 28 sampai 27, jadi sampai 27 November, kalau Bapak Ibu capai 9 paket bis, kalau mau dibuletin 10 sebenarnya, kita ngomong 9 paket dulu lah, sesuai di flyer, 9 paket bis dalam 1 bulan, artinya sampai tanggal 27 November, maka Bapak Ibu berhak untuk dapat 1 tiket lentur Bangkok 4 hari 3 malam, Bapak Ibu, lentur ya, jadi tournya tour lokal, jadi artinya dari, nggak termasuk tiket pesawat, kenapa nggak termasuk tiket pesawat, karena kalau semuanya berangkat dari Jakarta, bagaimana teman-teman yang dari Medan, harus berangkat dulu ke Jakarta, mau lagi 2 juta lebih, belum dari yang Aceh, belum dari Papua, belum dari Maluku, kalau dari Jakarta enak, Pajarot di Jakarta enak, langsung ke airport, kalau saya dari Bandung juga nggak jauh, paling naik travel, naik bis 150 ribu selesai, tapi bagaimana teman-teman kita yang dari Papua, dari Menado, bisa 3 juta, 2 juta lagi tiket kalau ke Jakarta, makanya, KK berikan, kita ketemu di Bangkok semuanya, dijemput di sana, masuk ke hotel, baru kita tour, karena dari seluruh Indonesia, Bapak Ibu, 43 kota ini, semua akan ketemu di Bangkok, nah sama-sama akan di handle di sana, dan kita akan sama-sama travel di sana, tour, dan kita akan merayakan juga, selebrasi, anniversary ke-25 tahun KK Indonesia di sana, pastinya heboh, dan yang luar biasanya, Bapak Ibu, dapat hadiah, yang dapat ini, yang 9 paket bisa dalam 1 bulan, akan dapat 1 piece, KK Live for Special Edition, Bapak Ibu, yang tidak dijual di, secara umum, harga 1,6 juta, Bapak Ibu, gratis dikasih lagi, Bapak Ibu, ini kalau bersama pasangan, kalau datang pergi bersama pasangan, dapatnya sepasang, Bapak Ibu, satu lagi bulat modelnya, jadi yang bulat untuk ceweknya, mungkin yang kotak untuk cowoknya, Bapak Ibu, ini luar biasa banget, Bapak Ibu, 9 paket dihitungnya sendiri, 2.150.000 x 9, Bapak Ibu, coba berapa? 19,20 jutaan kan, Bapak Ibu? Nah, ini langsung dapat tiket tour Bangkok, senilai apa? Land tour senilai 5,5 juta, kita akan cruise, akan makan di kapal pesiar, dan sebagainya, ini luar biasa banget, beda dengan tour-tour biasa, Bapak Ibu, jauh banget, jangan dibandingkan dengan tour Bangkok, yang travel-travel bikin, ini bukan tour, KK bukan travel agent, Bapak Ibu, ini insentif tour, akan dibikin yang luar biasa pasti, saya sudah 50 negara, 5 benua, Bapak Ibu keliling bersama KK, sangat memuaskan, makanannya, hotelnya, semua pelayanannya, sudah betul-betul, sudah yang nyaman banget, makanya orang akan ketagihan deh, kalau sudah pergi sama KK, jadi Bapak Ibu, 9 paket bis saja, dalam 1 bulan, sampai tanggal 27 November ini, 9 paket bis, maka Bapak Ibu, 1 tiket land tour Bangkok, plus, ada uang tunai, 1.750.000 lagi, nah, selain tour Bangkok, land tour Bangkok, yang senilai 5,5 juta, dapat lagi uang tunai, senilai 1.750.000, kalau Bapak Ibu, 10 paket, dalam sampai tanggal 27, dapat uang tunai-nya, bukan 1.75, Bapak Ibu, dapatnya 2.500.000, nah, itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk beli tiket pesawat, tiket pesawat PP, ke Bangkok, saya cek-cek, kalau misalnya, antara sekitar 2 jutaan deh, 1,5 sampai 2 juta, maka ada promo sampai 1,5 juta, tapi rata-rata sih, antara 2,5 juta, makanya kalau Bapak Ibu, 10 paket bis, ya, dalam 1 bulan, selain tiket land tour Bangkok, 1 tiket, Bapak Ibu dapat uang tunai, 2,5 juta, kalau 10 paket, plus, ini yang luar biasanya, 1, KK Live for Special Edition, atau kalau Bapak Ibu berdua datangnya, Pak, kalau saya bisa 18, gimana dalam 1 bulan? Ya, 2 tiket, kelipatan 9, Bapak Ibu, ya, jadi ini luar biasa kan Bapak Ibu, uang tunainya juga 2 kali dong loh Bapak Ibu, ya memang iya, jadi uang tunainya juga 2 kali lipat, jadi ini sesuatu yang luar biasa, spesial untuk merayakan nanti ulang tahun kita ke 25 di Bangkok, ya, tapi Bapak Ibu jangan lupa aktifkan titipan spiritual, dan peringkat harus 15% ke atas, ya, peringkat harus sudah 15% ke atas, kalau saya Pak masih baru 5%, ya harus memang 15% dulu, bagi teman-teman apotek PHS yang sudah 15% ke atas, silahkan cek rate persen Anda berapa, maka kalau sudah 15%, sudah bisa menikmati 9 paket bis dalam 1 bulan berangkat ke Bangkok, bareng-bareng saya dengan Pak Jarot, dan rame-rame dengan tim KK se-Indonesia, Bapak Ibu, kita ketemu di sana, dan merayakan ulang tahun ke-25 KK Indonesia, dan mendapatkan 1 piece KK Live for Special Edition ini, Bapak Ibu, keren banget berkilau-kilau Bapak Ibu, dan nggak ada di pasaran, limited edition. Baik, terima kasih Pak Jarot. Ini kemarin waktu saya umumkan, di komunitas LY sih Bapak Ibu, yang usianya 40 tahun ke atas, ada banyak yang usia 70-80, Pak, aku boleh nggak beli 9 paket, bisa aja itu serigus langsung Bapak Ibu? Boleh nggak? Ya bisa aja, memang pas dia sudah 15%, sudah pemakai, saya mau beli dan saya mau bagi ke keluarga katanya. Boleh, mau jalan-jalannya. Simple Bapak Ibu, 9 paket bisa aja. Itu saja mungkin saya mau sampaikan Pak Jarot, jadi ini program spesial untuk yang sudah rate 15% ke atas, bisa menikmati ini Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Joss. Itu tadi teman-teman tambahan mengenai program bonus untuk traveling ya. Saya akan share nanti di grup juga ya. kita kirim itunya flyer yang tadi gambarnya. Untuk tiket. Oke, silahkan kalau masih ada mau pertanyaan lagi, kalau nggak ada, ya kita selesai jam 9. Kita selesai. Jam 9 selesai. Jam 10 saya tidur. Betul Pak. Jawa dari Palu sudah kembali kemarin ya, hari Senin. Hari ini harusnya ke Surabaya, tapi nggak jadi acara dengan Kasetua Banyuwangi, sama situ Bondo ditunda setelah tahun depan. Karena pemilu kayaknya agak memanas, jadi kegiatan-kegiatan pengumpulan massa, ya bisa dicurigai pihak lain sebagai kampanye yang terselubung. Karena memang, kalau saya beri sama Kasetua itu, gurunya dikerahkan itu ikut Zoom itu sampai 8 ribu, 7 ribu orang itu ikut Zoom. Jadi, Zoom raksasa. Satu Zoom ID kan bisa seribu orang. Ini 8 Zoom ID, 8 ribu buru, di hotelnya 300 orang, tapi yang ikut Zoom ribuan orang. Nah, itu begitu politiknya agak memanas, banyak pemda membatalkan dulu. Silahkan, teman-teman. Kalau nggak ada, berarti kita selesai. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih Pak Joss. Sampai jumpa untuk pembelajaran selanjutnya, mengenai baik produk, ataupun nanti mengenai penanganan sakit. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Terima kasih.